Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yipan Rolek di channelnya ngotak atik barang elektronik Di kesempatan video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pasang atau instalasi mesin cuci front loading Yaitu mesin cuci pintu depan ya teman-teman Untuk cara instalasinya atau pemasangannya, kalian simak saja videonya dari awal sampai habis Langkah yang pertama kita pasang adalah bagian penutup mesin cuci di bawahnya ya teman-teman Ini kita mendapatkan bagian penutup di bawah mesin cuci atau juga sebagai anti tikus Untuk caranya, kalian bisa menidurkan mesin cuci front loading seperti ini ya teman-teman Apakah boleh mesin cuci ditidurkan seperti ini? Boleh sekali ya teman-teman, yang penting selama ditidurkan seperti ini Bagian pengunci tabungnya jangan dulu dilepas Jadi harus tetap terpasang ya kalau mau ditidurkan seperti ini Langkah selanjutnya, kita harus membuka bagian kakinya ya teman-teman Di sini ada 4 kaki, jadi kalian harus buka dulu Untuk membukanya, kalian bisa menggunakan kunci fast ya teman-teman Ini ukurannya dia 17 Apakah semua usi cuci front loading dengan menggunakan kunci yang sama? Ya kalau yang saya temuin, dia rata-rata hampir sama semua ya teman-teman Dia menggunakan kunci ukuran 17 untuk membuka kakinya Walaupun saya juga pernah menemukan yang lebih kecil ya teman-teman Jadi ya bisa disesuaikan saja dengan menggunakan kunci yang lebih kecil lagi Oke teman-teman, keempat baut kaki mesin cuci front loading ini udah saya lepaskan Selanjutnya kita pasangkan bagian penutup mesin Atau juga sebagai anti tikus di bagian mesin cuci front loading ini Caranya sangat gampang sekali ya teman-teman Kalian tinggal tempelkan papan anti tikus ini Disesuaikan dengan lubang-lubang bagian kaki mesin cuci front loadingnya Jika sudah sesuai, kalian tinggal pasangkan keempat kaki mesin cuci ini Kemudian kalian kencangkan Kemudian kaki ini bisa disetting juga loh teman-teman Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan lantainya Oke teman-teman, bagian penutup atau anti tikusnya ini kita sudah terpasang dengan rapi dan benar ya teman-teman Selanjutnya adalah kita harus membuka 4 baut bagian di belakang mesin cuci ini ya teman-teman 4 baut ini adalah bagian pengunci tabung di dalam mesin cuci front loading ini Jadi sebelum digunakan, kita harus membuka dulu 4 baut yang ada di belakang mesin cuci ini Kalian bisa menggunakan kunci pas yang berukuran 12 ya teman-teman Untuk cara membukanya teman-teman bisa diputarkan ke sebelah kiri ya teman-teman Atau berlawanan dengan arah jarum jam Yang kita buka adalah bukan hanya bautnya saja ya teman-teman Tapi semuanya, jadi disini ada bagian karet dan ada bagian plastiknya Jadi harus dibuka semuanya seperti ini ya Kemudian kita membuka baut berikutnya ya teman-teman Karena disini ada 4 baut, jadi harus dibuka semuanya 4 baut ini adalah berfungsi sebagai pengunci tabung front loading ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman mau pindahan atau membawa mesin cuci ini dalam jarak jauh Harus dipasangkan lagi 4 baut atau pengunci tabung mesin cuci front loading ini Oke teman-teman, 4 baut dari mesin cuci front loading ini sudah saya lepaskan Selanjutnya saya tutup dengan klaim ini ya Agar lubang bekas baut ini tetap rapi dan tidak masuk tikus-tikus kecil ke dalam mesin cuci ini Dan ini kita sudah dapat ya dari setiap pembelian mesin cuci front loading Kita mendapatkan bagian penutupnya Selanjutnya ini adalah bagian selang pembuangan mesin cuci front loading Dan saya informasikan ini sangat penting sekali ya teman-teman Bagian selang pembuangan mesin cuci front loading itu tidak boleh diletakkan di bawah Jadi bagian selang pembuangan ini harus tetap tergantung seperti ini ya teman-teman Jadi tidak boleh diletakkan di bawah Karena kalau kita letakkan di bawah mesin cuci front loading akan error Dia akan mengeluarkan air secara terus menerus ya teman-teman Jadi biarkan tergantung seperti ini Langkah berikutnya adalah kita harus memasangkan bagian selang otomatis atau selang inlet Yang dimana selang ini adalah sebagai penghubung air dari keran ke mesin cuci front loading tadi ya teman-teman Dan saya sarankan untuk penggunaan kerannya Dia berukuran setengah in ya teman-teman untuk mesin cuci otomatis Dan saya sarankan menggunakan berbahan yang sudah besi Agar dia lebih kuat dan tidak gampang pecah ya teman-teman Untuk cara pemasangan selang otomatis ini kalian simak saja ya teman-teman seperti ini Untuk info detail dan lebih lengkapnya Cara pemasangan selang mesin cuci otomatis Kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya teman-teman Disitu sangat lengkap sekali tutorial cara pemasangan mesin cuci Atau cara pemasangan selang mesin cuci otomatis Top loading ataupun front loading Karena fungsinya sama ya teman-teman Ataupun caranya sama untuk mesin cuci front loading Ataupun yang top loading Oke teman-teman jika sudah selesai memasangkan selang mesin cuci otomatis ke bagian kerannya Kalian tinggal sambungkan selang mesin cuci ini ke bagian belakang mesin cuci front loading ini Caranya sangat gampang sekali ya teman-teman Tinggal masukkan dan putar searah jarum jam Dan pastikan untuk pemasangan ini harus benar-benar kuat dan rapat ya teman-teman Agar tidak terjadinya rembesan air Oke teman-teman Kita sudah selesai untuk cara intalasi atau pemasangan mesin cuci front loading Jika teman-teman kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis Jangan lupa support dan dukung channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya